Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kepada seluruh peserta webinar terutama kepada Bapak Dekan FKUPN Veteran Jakarta, Bapak Doktor-Doktor Taufik Predekes Pasyak Magisar Kesehatan, Magisar Pendidikan Islam lalu tak lupa juga kepada Pemateri Kedua, Doktor-Doktor Soroy Lardo dan juga Pemateri Ketiga, Doktor Sofia Wardani MKK selanjutnya tak lupa juga kepada seluruh peserta webinar selamat siang dan salam sejahtera saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir pada acara webinar siang hari ini pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita telah diberikan kesehatan, keselamatan sehingga dapat kita melakukan acara pada siang hari ini baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk Pemateri pertama pada siang hari ini adalah Bapak Dekan Doktor-Doktor Taufik Predekes Pasyak Magisar Kesehatan, Magisar Pendidikan Islam Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dan beliau merupakan bagian dari Research Center of Regenerative Medicine and Neuroscience UPN Veteran Jakarta berikut adalah kurikulum VT beliau saat ini baik, beliau adalah pengampu dari beberapa mata kuliah yang termasuk di dalamnya yang sesuai dengan kepakaran beliau yaitu dari bidang neuroanatomi serta dari bidang neuroscience lalu kemudian yang dapat kami sampaikan adalah pada siang hari ini beliau juga akan memperkenalkan sesuai dengan materi yang beliau pegang hari ini adalah tentang neuroscience mental health and human performance yang sesuai dengan kehususan yang ada di Magister Science Biomedic demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi yang diberikan oleh beliau kami berikan waktu dari jam 14.50 sampai jam 15.05 pada yang termat Bapak Dekan FKUPN Veteran Jakarta kami persilahkan terima kasih dok Mutiah selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sejahtera salam sehat buat teman-teman semua baiklah saya ini saya diberi untuk peminatan pertama ya dokter Mutiah oke jadi saya nanti mengawal peminatan neuroscience mental health and human performance ini satu peminatan yang saya kira menarik buat kita yang menekuni bidang otak ya biar nanti untuk geospasial dan hiperbarik dan subakwatik biar nanti dokter Soroy dan dokter Sofia akan mendalami tapi saya gak akan bicara itu saya fokus ke sini aja ini satu bidang yang sebenarnya kalau kita lihat judulnya peminatan ini menggabungkan tiga hal yang signifikan dalam kaitan dengan otak manusia pertama neuroscience yang merupakan basic science-nya biasanya neuroscience ini dulu bagian dari biologi dulu biologi itu punya bagian namanya neuroscience ya lalu kemudian lama-kelamaan dia berkembang neuroscience ini dianggap bahkan dianggap sebagai bagian dari biomedis ada juga yang menyebut ini sekarang ini justru berdiri sebagai bidang ilmu sendiri yang disebut dengan neuroscience and neurobehavior jadi di beberapa center itu ini sudah dipelajari sebagai bidang sendiri lalu ada dua bidang applied-nya yang pertama mental health dan kedua ada human performance jadi ini satu senarai bidang yang saling bersinambung sehingga nanti ketika orang mempelajari ini orang akan belajar aspek-aspek klinis maupun non-klinis jadi kalau kita yang berlatar belakang pendidikan kedokteran mungkin istilah klinis kita pahami sebagai kaitan dengan klinik atau rumah sakit atau secara sederhana kaitan dengan pengelolaan orang sakit dan sekaligus bidang peminatan ini akan mendalami hal yang tidak kaitan dengan sakit yaitu human performance kalau dua bidang ini mental health and human performance ini digabungkan ini akan menjadi satu bidang yang sangat menarik buat teman-teman kemudian berikut ini adalah ini adalah saya langsung masuk ke apa mau jadi apa Anda yang menekuni bidang ini kemudian akan menjadi apa itu saya langsung masuk ke sini yang pertama begitu Anda meminati bidang ini Anda mengambil biomedis ingat baik-baik gelangnya magister biomedis selama ini biomedis itu berkaitan dengan bidang-bidang yang sifatnya bio medis bio and medicine jadi terkait dengan bidang kedokteran tetapi pada bidang yang kami kembangkan ini biomedis ilmu kesehatan matra dengan gelangnya magister biomedis itu itu implementasi atau penerapan daripada ilmu biomedis jadi lebih lebih ke apa hal-hal yang sifatnya apa ya applied applied science ada basic science-nya adalah neuroanatomi atau neuroscience atau biomedis secara umum dan kita disini di UPN ini mengembangkan S2 biomedisnya itu dengan biomedis yang applied makanya begitu Anda menekuni bidang ini Anda lulus ada 3 hal yang bisa Anda miliki ini bukan hanya kompetensi tapi sekaligus di mana Anda bisa bekerja jadi 3 hal ini menunjukkan di mana Anda bekerja di mana Anda punya kompetensi pertama Anda bisa jadi pendidik ya pendidik dan peneliti dalam bidang neuroscience artinya apa Anda Anda memiliki kompetensi di bidang pendidikan yang berbasis pada neuroscience atau brain atau disebut dengan apa namanya brain based education ya jadi Anda mempelajari tentang pendidikan yang applied-nya adalah maaf Anda mempelajari tentang neuroscience especially brain science untuk applied-nya di bidang pendidikan jadi ini guru-guru bisa mendalami ini kan kalau di luar negeri itu guru-guru itu bisa mendalami bidang ilmu tentang otak ini kemudian mereka applied-nya di bidang pendidikan karena apa yang namanya pendidikan mesin utamanya itu adalah otak jadi mereka ini bisa mengajar siswa maupun mahasiswa misalnya di bidang pendidikan kalau dia sarjana dia bisa bekerja sebagai guru atau kalau dia mau jadi dosen dia bisa bekerja pada bidang yang ada kaitan dengan pendidikan kita mengenal ya misalnya paut ya paut itu kan lagi trend sekarang menjadi salah satu avant-garde daripada bidang pendidikan Indonesia nah ini orang yang mendalami tentang neuroscience ini bisa bekerja pada bidang ini apalagi kalau dia mendalami tentang pengetahuan di bidang otak terkait dengan kemampuan otak menghadapi situasi lingkungan yang berubah selama ini kan otak kita itu dihadapkan atau berkembang atau tumbuh pada situasi normal tidak ada perubahan tidak ada perubahan cuaca signifikan tidak ada pandemi tidak ada perang tidak ada bencana alam jadi otak itu kondisinya normal-normal aja melihat lingkungan Anda bisa bayangkan kalau tiba-tiba terjadi perang ya tiba-tiba terjadi bencana yang sangat berat Anda bayangkan tidak tiba-tiba Anda berada pada satu tempat yang Anda butuh kemampuan adaptasi luar biasa adaptasi pertama itu dilakukan oleh otak jadi ini yang kapasitas sebagai seorang pendidik dia akan memahami bagaimana kemampuan otak bisa beradaptasi dan itu nanti akan menjadi dasar daripada seorang pendidik ketika mendidik muridnya nah ini lapangan kerjanya banyak sekali bukan hanya di bidang misalnya dia mendidik bidang kesehatan tapi mungkin dia membuka kursus-kursus yang terkait dengan model pembelajaran bagaimana orang belajar dengan baik saya kalau saya contoh banyak sekali bidang ini yang bisa dikerjakan tapi yang paling populer sekali itu paut paut itu banyak orang mendalami mempelajari tentang otak anak itu tapi background ilmu tentang otak itu kecil yang kedua dia klinisi kalau dia dokter dokter klinisi ataupun peneliti kalau dia dokter atau tenaga tenaga medis maka pengetahuan ini akan menambah kemampuan dia untuk memahami sebuah penyakit dengan baik apalagi kalau itu dikaitkan dengan kemampuan preventive and promotive jadi bagaimana seorang klinisi atau tenaga medis itu mengetahui bagaimana caranya seseorang itu harus dicegah daripada misalnya ya ini contoh kepikunan dini misalnya atau kemudian konsentrasi yang cepat berubah kan hari ini banyak anak-anak yang mengalami gejala sisa daripada covid ya misalnya spending time untuk fokus itu rendah sekali pendek sekali dan sebagainya ini persoalan-persoalan yang bisa kita cegah bahkan lebih jauh lagi bisa kita mempelajari kalau Anda mau jadi peliti atau klinisi Anda bisa mempelajari biomarker ya biomarker dan sebagainya kemudian itu bisa dijadikan sebagai upaya untuk memahami preventivitas dari penyakit bahkan Anda juga bisa berkaitan promotif promotif itu apa Anda bisa melatih orang untuk memiliki kemampuan otak di atas rata-rata ini nantinya bidang satu dan bidang dua itu akan bergedekatan karena apa karena bisa juga klinis itu kaitannya dengan pendidik dia bisa jadi pendidik untuk meningkatkan kemampuan otak manusia dan ketiga ada praktisi nah ini praktisi ini akan bekerja di SDM sumber daya manusia kan di dimanapun perusahaan atau lembaga negara selalu ada bidang yang kaitan human resources ini akan melatih kemampuan seorang pegawai atau seorang employee atau seorang pekerja di situ untuk memiliki kemampuan yang dibutuhkan organisasi kalau Anda masuk ke bidang-bidang ini human resources di satu organisasi itu perusahaan pemerintah atau swasta Anda akan lihat bahwa mereka itu kerjanya tiap hari itu adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daripada tenaga kerjanya dan itu semua kalau dipelajari background-nya adalah apa namanya ilmu tentang otak kaitan dengan otak jadi dengan kata lain teman-teman begitu Anda lulus dari ini Anda punya kompetensi di bidang yang terkait dengan tiga ini pendidik atau peneliti kedua Anda menjadi klinisi kalau Anda punya background kedokteran ketiga praktisi ini tiga-tiga ini sama banyaknya kebutuhannya ya tapi saya melihat bahwa sebenarnya kebutuhan di bidang praktisi itu perlu bukan hanya untuk dokter ya kalau dia dokter mungkin dia praktisi di bidang kedokteran dia dokter umum dokter umum tapi dia praktisi di bidang pengembangan manusia human resources misalnya kita punya satu mahasiswa di angkatan lalu ya yang memang dokter dan bekerja di human resources di pengembangan sumber daya manusia jadi itu akan lengkap ilmunya karena dia mempelajari tentang mental health dan human performance apalagi teman-teman saya saya termasuk salah satu salah seorang penyusun modul pembelajaran untuk pemindahan PNS atau CPNS dari Jakarta ke IKN jadi lembaga administrasi negara itu menyusun satu modul pelatihan satu modul pendidikan untuk CPNS maupun PNS yang akan pindah yang diantaranya terkait dengan kemampuan adaptasi otak bagaimana otak beradaptasi saya nyusun modul itu jadi modul itu akan dipakai untuk semua instansi pemerintah yang akan pindah nanti di IKN kemarin kita rapat dengan otorita IKN dan LAN nah ini modul saya saya nyusun antaranya kemampuan seperti ini nah Anda bisa bekerja sebagai praktisi di bidang pengembangan sumber daya manusia dengan kompetensi-kompetensi yang berbasis pada pengetahuan tentang otak manusia tidak banyak orang yang punya kompetensi dan pengetahuan di bidang otak yang bekerja sebagai praktisi yang SDM kalau saya fokus ke sini ya saya bicara ke sini Anda lihat itu apa namanya lembaga-lembaga pelatihan sumber daya manusia yang disitu bayarnya sudah mahal tapi kemudian para praktisi atau pelaksana itu tidak memahami dengan baik bagaimana kinerja otak nah Anda diberi pengetahuan ini sehingga begitu Anda bekerja Anda betul-betul qualified ijazah Anda dan kompetensi Anda akan bisa membantu Anda untuk bekerja dengan lebih baik jadi ini teman-teman begitu Anda lulus Anda punya kompetensi magister biomedis dengan peminatan di bidang neuroscience mental human performance ini Anda akan bisa bekerja di tiga bidang ini kalau Anda dokter misalnya di sini backgroundnya paling banyak dokter Anda bisa jadi klinisi sekaligus tiga ini pendidik klinisi praktisi bisa Anda jadi Anda bisa bekerja sebagai dokter tidak hanya di klinis medis tapi Anda bisa mengembangkan sebuah klinik baru yang di situ kaitannya dengan promosi dan prevention dengan spesialis pada bidang otak jadi Anda bisa bayangkan ya begini ya kita suka dan tidak suka mari kita bicara dimensi pasar ya kebutuhan pasar hari ini terlepas dari kontroversialnya itu dokter kecantikan itu peminatnya jauh lebih banyak daripada dokter kulit dalam soal estetika itu dokter umum loh ini kalau kita bicara pasar ya kita lepas dulu aspek kontroversialnya bagaimana bidang ilmu ini tidak disukai oleh para teman spesialis kulit atau bedah bedah plastik tapi ini di pasarannya di marketnya itu banyak maka berdirilah organisasi apa namanya fasilitas fasilitas kesehatan yang ada kaitan dengan klinik kecantikan nah ini nanti untuk lapangan kerja yang ketiga Anda sebagai dokter itu akan memiliki kompetensi prevention and promotive khusus di bagian otak manusia misalnya Anda bisa buka klinik Anda bisa buka sebuah klinik yang disitu sifatnya preventive promotive ibu kalau mau datang ke saya bawa periksa ke saya saya bisa prediksi dengan alat-alat yang saya punya dengan pengetahuan yang saya punya kira-kira ibu itu akan jatuh kepada pendikit apa Anda akan punya kompetensi itu dengan pengetahuan pengetahuan yang berkembang ditambah dengan terutama dasar-dasar yang kami berikan pada S2 ini Anda akan tahu kalau saya bikin klinik nanti saya bikin klinik otak ini bahasa pasar ya saya gunakan bahasa pasar untuk menjelaskan bagaimana Anda bisa diterima di pasar terlepas dari dunia akademik Anda diterima di pasaran misalnya Anda membuka klinik otak sehat ini simple sekali sangat simple Anda buka Anda sebagai dokter dengan kompetensi ini apa Anda punya pasien Anda punya pasien itu bukan orang sakit Anda punya pasien itu bisa aja dokter sendiri Anda punya pasien itu bisa orang-orang kira-kira saya ini kalau sakit di masa depan itu apa kait sakitnya kait dengan otak misalnya Anda mau jadi pelupan Alzheimer atau Anda bisa mudah stroke atau segala macam jadi Anda prediksi bahkan Anda bisa membangun satu klinik promotif terkait dengan otak kalau Anda dokter ya kalau Anda dokter kalau backgroundnya otak tapi kalau Anda backgroundnya bukan otak bukan dokter atau tenaga medis Anda bisa jadi praktisi ya klinik pengembangan otak atau Anda apa namanya semacam lembaga pelatihan yang di situ Anda melatih anak-anak untuk kreatif inovatif mengendalikan emosi yang semua itu berbasis pada otak jadi saya ingin kami mendirikan ini untuk dokter kita yang jadi klinisi yang nanti kalau dia bekerja kalau dia mau masuk spesialis ini justru sangat berguna ya kalau dia mau masuk bedasara peniolog atau psikiatri atau bidang-bidang apa lainnya ini sangat berguna tapi terlepas dari dia nggak sekolah klinis sebagai spesialis dia akan punya pengetahuan di bidang klinis untuk terkait dengan preventif dan promotif bidang otak Anda bisa bayangkan nggak kalau tiba-tiba Anda buka satu klinik klinik otak sehat misalnya ini maaf ya saya gunakan bahasa pasar ya supaya teman-teman bisa mengerti bahwa market kita besar di sini klinik otak sehat dan Anda menerima tamu itu pasien itu bukan orang sakit orang sehat dengan alat-alat canggih yang Anda punya mulai dari alat-alat yang sifatnya laboratorik biologi patologi klinis atau lab-lab yang sifatnya apa namanya menggunakan alat-alat yang simple maupun Anda bisa menggunakan alat-alat yang lebih canggih kuantitatif EG misalnya atau kalau Anda punya duit banyak Anda mungkin punya MRI Anda punya apa patch cat ini misalnya ya kalau ini terlalu apa kalau Anda mampu tapi sebagai praktisi sekali klinik otak sehat ini bidang yang luar biasa ya bidang yang luar biasa nanti Anda lihat saya uraikan ya di berikut slide berikut Anda tahu kenapa sampai tiga bidang ini yang bisa Anda lakoni kalau Anda punya background dokter dan kesehatan bisa tiga-tiganya tapi kalau Anda punya background pendidik Anda bisa jadi pendidik maupun praktisi gitu ya sehingga Anda betul-betul bisa mengembangkan bidang ini nah ini teman-teman lihat ya bidang ini bisa untuk praktisi pendidik klinisi ini yang kita masukin bagi serbiomedik Anda harus kuat bidang ilmu dasar Anda harus kuat karena untuk memahami bagaimana otak itu bekerja otak itu mempengaruhi perilaku seseorang ilmu dasarnya Anda harus kuat itu ilmu dasarnya itu neuroscience makanya kita beri pengetahuan Anda jangan kehilangan kemampuan memahami ilmu dasar basic science di bidang otak ini mari kita lihat kenapa bidang ini penting ada empat perkembangan baru yang saya potret yang membuat peminatan ini selain peminatan yang lain geospasial atau peminatan terkait dengan hiperbarik kenapa sampai neuroscience ini menjadi penting ada empat aspek kenapa kami merasa ini penting dari segi pasar kita ingin menghasilkan orang-orang yang terutama bisa diserap di pasaran apakah itu tenaga dokter klinisi pendidik atau praktisi supaya dia bekerja juga bagus kalau dia mau sekolah sebagai spesialis juga dia punya pengetahuan dasar yang luar biasa saya sebagai orang yang mendapat pendidikan ilmu murni di bidang neuroscience ini juga merasa menyadari bahwa selama saya sekolah saya sekolah di Gajah Mada tahun 2002 dan saya meneliti molekuler bagaimana pengaruh stress kronik itu terhadap sinapsis dengan menggunakan pengecatan imunistrokimia ini sangat molekuler dan sangat teknis tapi dalam perkembangan selanjutnya kemudian saya merasa bahwa ini tidak cocok terlalu teknis ini bagaimana saya harus memahami bidang ini untuk memahami behavior perilaku manusia nah tentu teman-teman lain yang memang berminat di lapangan sebagai peneliti bisa mendalami bidang yang sama dengan saya S2 ke S3 tapi ada juga orang yang ini memahaminya dalam pengertian klinis dia bisa di spesialis atau mungkin dia bisa memahami bidang bidang lain yang apa namanya lebih applied tapi ternyata begitu kita mendalami itu pada biomedisi yang muni yang terlalu biologik orientasi kita akan problem di pemahaman tentang behavior kecuali Anda melanjutkan pendidikan dokter untuk mendalami behavior bagaimana kalau tidak Anda punya ruang kerja cuma satu laboratorium tapi kalau Anda mengikuti pendidikan magister biomedik ini Anda akan punya ruang yang luas bekerja Anda akan punya ruang yang sangat luas untuk menjadi praktisi pendidik atau klinisi kalau Anda sekali lagi dokter yang tidak ingin mengikuti pendidikan spesialis Anda cocok sekali mengambil bidang ini dan kemudian Anda mendirikan klinik yang terkait dengan preventive and promotive untuk kebutuhan pasar di masyarakat jadi ada empat hal yang membuat kami merasa bahwa Anda perlu mengikuti pendidikan ini yang pertama perkembangan sosial ekonomi dan politik yang kedua kebijakan pemerintah ketiga perkembangan sains dan teknologi empat kebutuhan stakeholder tempatnya nanti diingatkan ya saya kalau habis ya oke nah ini lihat ya kita mulai dengan apa namanya perkembangan pertama kenapa bidang ini dibutuhkan saya ingin mengajak Anda dulu ke global dunia ya jadi forum world economic forum itu sekitar 2 tahun lalu itu berbicara tentang apa yang disebut dengan brain capital kalau Anda bicara brain capital itu berarti otak itu dipelajari tidak hanya untuk kepentingan ke dokteran terlalu sempit kalau ilmu tentang neuroscience ini dan mental health ini kemudian dibawa ke dokteran saja temuan-temuan yang luar biasa di bidang ilmu tentang otak ini dimensinya ke brain capital nanti tiga nanti tiga dia punya dia punya terapan bidangnya pertama Anda akan mempelajari tentang kaitan dengan disorder atau strength ya Anda akan mempelajari tentang strength otak atau disorder Anda pelajari dalam bidang disebut dengan brain health itu Anda mempelajari tentang kognitif emosional and behavioral strength plus absence of disorders jadi disini akan dipelajari tentang penyakit ataupun ketiadaan penyakit atau kekuatan-kekuatan dari kognisi yang saya bilang tadi emosional dan behavior ini capital brain brain capital modal otak terjemahan sederhana walaupun brain capital terjemahnya itu sangat limit tapi saya bilang otak ini modal saya contoh gini Anda punya sawah Anda punya tanah kecil di rumah Anda punya tanah kecil di rumah diwariskan oleh orang tua Anda kebetulan tanahnya di dekat jalan bagaimana Anda mengkapitalisasi tanah ini bikin warung dan sebagainya atau Anda bikin tempat cucian motor Anda buka toko atau Anda buka apa Anda kapitalisasi modal yang kecil ini nah otak itu begitu itu modal yang diberikan Tuhan pada kita di kepala yang di dalamnya itu bisa kita gunakan sebagai sumber daripada kehidupan kita tapi untuk mengeksplorasi mengelaborasi otak ini tidak semua orang itu tahu jangan jangankan orang awam dokter pun yang tidak menelami bidang ini belum tentu tahu tentang neuroscience kalau dia udah bicara tentang neurotransmitter sinapsis bagaimana apa namanya reuptek misalnya serotonin di ujung sinaps sehingga orang itu enjoy bagaimana dopamin itu dibuang sehingga orang itu mengalami depresi enggak semua dokter tahu tuh sehingga kemudian begitu ini diberikan Anda punya kemampuan untuk memahami tentang brain health dalam konteks sebagai brain capital Anda menjadi orang yang tidak bisa mengeksplorasi kemampuan-kemampuan orang untuk menjadi itu kemudian yang kedua brain economy ini coba lihat ya new jobs demand cognitive versus manual skills Anda bisa bayangkan gimana itu pengetahuan tentang otak itu akan meningkatkan employee mental productivity ini yang saya bilang tadi untuk untuk para praktis ini ya jadi ini yang dipotret oleh world economic forum yang di dalamnya juga ada para dokter yang menekuni bidang ini jadi brain economic forum itu kumpulan daripada pemimpin negara politisi ahli ekonomi ilmuwan pada semua bidang gitu ya ini mereka ini mereka melakukan ini untuk brain economy yaitu terkait dengan employee pekerja produktivitas pekerja dan ketiga brain skills ini kaitan dengan creativity system integration entrepreneurship itu yang saya bilang tadi sebagai praktisi ya emotional regulation self-awareness yang juga tadi saya bilang flexibility kemampuan adaptasi otak pada kondisi-kondisi tertentu jadi teman-teman ini kondisi dunia hari ini ya kondisi dan negara-negara kalau izin dokter izin dokter waktunya sudah lewat sebenarnya tapi kita berikan sampai 10 menit lagi mungkin ya oke oke jangan 10 menit 1 menit aja ini ya oke ya kedua saya lanjut ini kedua ya kedua Indonesia tadi dunia kan yang meremet sampai Indonesia yang kedua adalah kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah itu apa transformasi kesehatan anda lihat gak salah satu transformasi kesehatan itu transformasi layanan primer ini kebijakan pemerintah hari ini yang akan berlaku cukup panjang nanti salah satu isi transformasi layanan primer itu adalah prevention and promotion nah makanya coba anda perhatikan di apa gambar sebelah kanan ini ya bagaimana prevention and promotion itu menjadi salah satu bagian daripada transformasi jadi dengan kata lain kalau kita baca baca implikasi daripada kebijakan pemerintah ini akan ada satu fase satu masa dimana preventive and promotive itu akan mencolok dalam apa namanya program-program kesehatan anda yang mendalami tentang otak dan mental health akan punya ruang untuk bekerja di bidang ini ya dan ketiga adalah di bidang klinis ini saya kira tidak terlalu dalam saya ingin uraikan bahwa ada perubahan yang sangat signifikan dalam perkembangan sains dan teknologi tapi saya mau bicara tentang pasar aja tadi ya pasar yang sudah saya sampaikan tadi nah ini saya kira yang saya uraikan tadi teman-teman mulai dari anda bisa bekerja di mana sebagai praktisi sebagai pendidik sebagai klinisi dan anda ditantang oleh empat kemajuan tadi ini membuat bidang ini sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan kami kami menyusun ini mendesain ini bukan untuk kepentingan hari ini kepentingan jauh ke depan ya kepentingan jauh ke depan dan seterusnya dan seterusnya saya kira ini yang apa namanya yang lain-lain ini beberapa modul ini nanti akan teman-teman bisa lihat di beberapa di website kami bisa melihat beberapa bidang yang nanti akan dilakukan dalam pendidikan ini dalam pendidikan itu anda akan diajar tentang pertama ini ya kesehatan otak dan kesehatan psikologis pada lingkungan ekstrim lingkungan yang berubah yang kedua anda akan diajar tentang teori-teori kognitif sehingga anda memahami tentang produktivitas mentalitik kinerja dan sebagainya ketiga anda diajar tentang neuroscience system ya ini terkait dengan banyak hal anda pernah dengar tentang neuromarketing anda pernah dengar tentang neuropolitik anda pernah dengar tentang neuroeducation ini bidang-bidang terapan di luar kedokteran yang hari ini sangat merebak sekali kegiatannya kami ingin kalau anda yang memang menekuni bidang ini di luar sebagai klinisi sebagai dokter anda bisa mengembangkan tapi sebagai dokter saya sudah jelaskan tadi ini akan membackup kalau anda memamil spesialis atau anda bekerja sebagai dokter umum atau sebagai dokter yang punya klinik di bidang kesehatan otak anda akan di backup dengan pengetahuan yang anda miliki oke dokter mudia barangkali sudah saya kira untuk pembiayaan dan sebagainya nanti kita bisa publish dalam web kita ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat sore dokter soroy saya izin membacakan selamat sore dokter baik terima kasih dok saya izin bacakan sebentar dok beliau adalah medical doctor dari Uni Klas Pajajaran Bandung kemudian mendapatkan spesialis untuk penyakit dalam dari Universitas Sumatera Utara lalu selanjutnya lalu selanjutnya mendapatkan gelar dokternya dari Universitas Gajah Mada dan menjadi konsultan infectious disease dari Fakultas Universitas Indonesia 12 dokter Universitas Indonesia iya di BPS ya ya baiklah saat ini beliau adalah termasuk dalam bagian dari Departemen Military Medicine Fakulti Military Medicine Defense University dan juga bagian dari Research Biodefense Medical Study Center dari Fakulti Military Medicine Defense University pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan ya terima kasih dokter Mutia pandekan yang terhormat dan kaprodi serta pengaruh setelah sekalian saya izin share untuk materinya apakah sudah terlihat izin sudah dokter ya ya terima kasih jadi ini sebenarnya materi S2 pengembangan dari biomedis dan sedang berkembang di UPN dan ini merupakan satu gabungan penyakit infeksi biomedisin dan community preventive jadi judulnya adalah transformasi penyakit infeksi dalam perspektif biomedisin untuk preventive dan predictive dan pendekatan geometrika dan spasial epidemiologi ini adalah tim geospasial medicine prodi S2 biomedis jadi ada Brigjen Tenny punawirawan insinyur asep edi rosedin kemudian saya sendiri kemudian kolonel punawiran dokter insinyur sukantohadi kolonel ctp dokter amin nurdin sajana teknik ini beliau adalah dari Direkturat Topografi Angkatan Darat yang mendalami tentang geospasial kemudian Bapak Iqbal Eleajar MPA Dokter Filosofi ini adalah beliau ahli epidemiologi geospasial dari Oxford University ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas pertama tentang perdahuluan perkembangan penyakit infeksi networking penyakit infeksi dan geomedicine peta geomedic dan spasial epidemiologi geospasial medicine ini merupakan bagian dari kesehatan matra dan kesehatan matra sudah dituangkan baik itu di Undang-Undang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 2014 dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan salah satu yang akan mengembangkan 6 pila transformasi kesehatan khususnya di bidang ketahanan kesehatan dan pengembangan SDM kita akan bahas bahwa pengetahuan tentang geomedicine ini tidak terlepas dari kejadian pandemi COVID pandemi COVID ini membuka kotak Pandora bahwa kompleksitas penyakit infeksi itu adalah suatu kondisi yang terkait dengan trans boundary disease jadi dia melewati sekat batas negara yang dapat dilihat dari dua karakteristik yaitu karakteristik epidemiologi disini kita bisa melihat bagaimana penyebaran penyakit infeksi yang epicenternya di Wuhan bisa dilihat dari model pendekatan karakteristik virus dan ekstrapolasi berdasarkan mutasi yang demikian cepat dari waktu ke waktu kemudian dari karakteristik emerging infeksi kita juga belajar tentang tingkat infektivitas varian mutasi dan bagaimana peran genetik itu menimbulkan kondisi infeksi khususnya infeksi berat dan ini tentunya bisa kita lihat dari pendekatan komprehensif networking dari geomedicine terutama adalah untuk predictive communities perkembangan penyakit infeksi saat ini tentunya tidak terlepas dari dua faktor itu faktor interaksi dinamis dan faktor interaksi fotogenitas nah kalau untuk faktor interaksi dinamis tentu kita akan melihat dari perspektif biaya ekonomi yang tinggi terhadap perawatan kesehatan kepadatan penduduk dan kemiskinan kurangnya fasilitas sanitasi dan juga pembakaran bahan bakar fosil akibat perubahan iklim kemudian untuk faktor interaksi fotogenitas itu fluktuasi penyebaran infeksi dalam hal ini TBC masih menjadi satu momok bagi kita kemudian patogen yang berpotensi epidemi dan risiko sosial dan ekonomi jadi ini hal-hal yang mungkin nanti akan menjadi satu perhatian kita dalam konteks geomedicine nah jadi geomedicine dan penyakit infeksi ini merangkum secara komprehensif substansi penyebaran infeksi dalam konteks dual peta geomedic informasi data teknologi genomik sebagai presisi epidemiologi yang berdampak terhadap intervensi tata leksana penyakit menular tingkat perawatan rumah sakit dan komunitas yang dapat dikembangkan sebagai modeling terintegrasi jadi intinya adalah bahwa kita ingin ada suatu strategi atau model baru dalam intervensi tata laksana penyakit menular baik itu tingkat perawatan rumah sakit dan komunitas dan strategi ini tentunya harus melibatkan artificial intelligence dimana dalam kerangka triple zone yaitu penyakit infeksi geomedicine dan community preventive kita diharapkan akan memahami satu kasualitas perjalanan suatu penyakit infeksi kemudian juga mengembangkan koordinasi riset penyakit infeksi berbasis teknologi kemudian bagaimana melaksanakan suatu presisi epidemiologi dan sumber daya global jadi ini kita melihat dalam perspektif multidisiplin nah kaitannya dengan kesehatan matra tentunya ini kondisi yang ekstrim dan kita bisa mengantisipasi terhadap pendekatan infeksi yang baru muncul kemudian melakukan satu surveillance akurat dan respon sistem dengan kapasitas secara tepat untuk mengidentifikasi sumber penyakit baru dan tentunya diharapkan nantinya kita akan bisa bekerja dalam pengembangan jaringan di lembaga penelitian pusat pengendalian penyakit kemudian pusat-pusat diklat dan juga bisa di lembaga militer dalam bentuk biodefense misalnya dalam pengembangan alat-alat khusus yang terkait dengan masalah investasi militer teknologi genomik ini penting saat ini untuk presisi epidemiologi karena kemajuan dalam bentuk genomik dan komputasi ini ternyata mengubah kapasitas untuk karakterisasi sistem biologis berbasiskan diagnosi molekuler jadi kita bisa melihat sekali bahwa selama covid tes seluler molekuler untuk covid yang hanya dalam dua jam itu ditemukan ini sangat penting kalau nanti dikembangkan dalam sistem presisi epidemiologi kemudian kemampuan keilmuan menanggami wabah dalam kedarurutan kesehatan masyarakat dalam kecepatan merinci generasi genom patoget jadi kemampuan seorang lulusan lulusan yang nantinya sedua biomedis dengan kapasitas geomedicine tentu akan memiliki kemampuan tanggap cepat dalam detek dalam mendeteksi merespon dan prevensi dari satu kejadian darurat atau becana kemudian kemampuan melacak dan memahami transmisi patogen yang mengarah pada peningkatan potensial dalam desain dan implementasi intervensi kesehatan masyarakat jadi sebenarnya ini juga kalau kita sudah punya latar belakang di bidang kesehatan masyarakat maka dengan kemampuan memahami transmisi patogen kita akan bisa lebih akurat lebih berkembang dalam menyusun desain dan implementasi kemudian genom patogen dapat digunakan untuk menginformasikan strategi intervensi tingkat populasi dengan analisis genomik skala wabah mutasi patogen sebagai penanda peristiwa penularan jadi memang nanti akan kita tentukan skala wabah itu dalam konteks apakah resiko rendah sedang atau tinggi dan kalau kejadian covid kemarin saya kira ini salah satu yang menjadi faktor penting dan lembaga equipment sebenarnya sudah mengumpulkan data-data genom ini yang dikatkan dengan analisis genomik dan tentunya untuk skala wabah di tingkat Jakarta nah karena itu untuk suatu public health surveillance dan public health action suatu data yang didukung oleh proses komunikasi pelatihan supervisi dan pemberdayaan terus-menerus ini sangat penting dalam menyusun suatu kondisi reson akut adanya epidemic atau management untuk merancang epidemic berikutnya dan ini merupakan konseptual dari mana kemintaran riset dan pelatihan itu sebagai satu framework dan itu akan menjadi satu kapasitas bagi setiap individu yang mendalami mempunyai satu kemampuan ya kapasitas building untuk melihat dampak kesehatan yang berbasiskan kepada strategi riset yang didukung oleh penemuan pengetahuan bidang yang didalami kemudian bagaimana sih alat ukur yang digunakan dan metode yang dikembangkan setelah strategi yang bisa diupayakan dan ini tentunya kalau kita lihat dari pasien misalnya masuk ke UGD maka dengan sistem ini maka strategi intervensi akan lebih tepat karena tidak hanya untuk pengobatan tapi juga bisa untuk prevensi lebih lanjut ini adalah beberapa yang sudah dilakukan strategi intervensi populasi teknologi genomik misalnya itu untuk kasus Ebola saja nah ini sudah digunakan bagaimana sebenarnya data-data dokumentasi itu direkonstruksi sebagai satu peta transmisi dan juga investigasi ini juga merekomendasikan bagaimana pentingnya suatu pemeriksaan virus RNA demikian juga dengan yang lain yaitu baik itu jika virus HIV MRSA dan influenza virus ini adalah beberapa tampilan riset geomedicine kesehatan akatan darat waktu saya aktif masih aktif sebagai TNI AD ini kita penelitian anofilus mapping di daerah Papua ini jadi ini di daerah Skow jadi di daerah sekitar Arso kemudian ini juga penelitian bagaimana kita mencoba trap pintu kelambu dengan odas pada prajurit yang di perbatasan Papua ya termasuk menilai efektivitas yang selama ini dengan trap yang baru terhadap penyambungnya ini adalah penelitian kami dengan UNER ya tentang extra batang cepadak sebagai profilaksis malaria di Pantas Kalimantan ini ini sekitar 60 km dari Kucci ya daerah ini kemudian ini juga kita mengadakan surveillance prediksi malaria yang baru pulang dari Kongo di apa di daerah Universitas Pertahanan jadi waktu itu dari 300 kasus 300 prajurit yang kembali ditemukan ada 8 pasien dengan 8 prajurit dengan malaria positif ini kerjasama kami dengan Eichmann dan Lakers Mil tentang efektivitas Tafenugin sebagai radikal obat malaria khususnya Vivax di Batalion 512 di Malang kemudian juga perlu dijelaskan ini saya ambil dari slide Pak Kanto Hadi tentang peta geomedic jadi dari peta atau dari suatu gambaran perjalanan penyakit infeksi yang dapat kita kaji dari perspektif triple zone itu peta geomedic ini penting karena dia akan menunjukkan keadaan lingkungan kependudukan dan kesehatan satu wilayah kemudian ini juga bisa merencanakan pelayanan kesehatan dan penanggungan bencana kemudian menampilkan distribusi sumber daya kesehatan potensi bahaya dan rentan masyarakat di satu wilayah jadi sistem informasi geomedic data informasi geopasial ini akan sangat berguna dalam membuat satu georeferensi untuk permukaan bumi dan ini manfaatnya tentunya akan sangat baik kalau nanti kita memperdalam tentang ini kayaknya sebagai konsultan yang terkait dengan prediksi pencegahan dan kesehatan masyarakat dengan kemampuan pasitas di bidang penyakit infeksi dan kemampuan di bidang geomedicine salah satunya adalah misalnya menginvestigasi masalah serta resiko kesehatan masyarakat misalnya tentang data kualitas air dan tentunya ini akan mengurangi outbreak yang terkait dengan penyakit-penyakit infeksi yang berhubungan dengan air sanitasi air kemudian juga mengawasi menganalisis penyebaran penyakit yang berpahaya misalnya penyakit tivoid dan hepatitis ini bisa dievaluasi jadi sudah tentu bahwa kemampuan yang dimiliki adalah selain kita memahami tentang community preventive kita juga akan punya kemampuan dalam infectious disease mapping jadi bagaimana sebenarnya data-data klinis infeksi misalnya di beberapa rumah sakit itu membentuk suatu pemahaman ekologis untuk komunitas jadi ini penting sekali dan ini menjadi data yang sangat baik bagi perencana kebijakan kesehatan jadi bagi lulusan S2 ini kalau nanti misalnya mau bekerja di Bapak Nas tentunya akan punya suatu kapasitas ilmu yang cukup ini juga dalam ini kita memprioritaskan mappingnya seperti apa ini adalah slide-nya yang saya ambil dari slide-nya dokter Iqbal Eliajar jadi transformasi penyakit infeksi dalam perspektif predictive komunitas merupakan kerangka untuk menjembatati triple zone yang terjadi dari sirkulasi perjalanan infeksi kesehatan komunitas kita lebih ke arah pendekatan health community safety movement jadi pergerakan komunitas kelihatan yang memprioritaskan keselamatan kualitas masyarakat kemudian dan geomedicine untuk merangkum secara komprehensif substansi penyebaran infeksi dalam konteks peta geomedic informasi data dan teknologi genomik sebagai presisi epidemiologi yang berdampak terhadap intervensi tata laksana penyakit penular tingkat perawatan perubat sakit dan komunitas yang dapat dikembangkan sebagai modeling terintegrasi didukung oleh peta geomedic dan epidemiologi spasial saya kira itu dari saya terima kasih kepada moderator saya stop share terima kasih banyak dokter izin saya lanjutkan ke pemateri berikutnya yaitu dari peminatan hiperbarik dan sub akuatik pematerinya adalah dokter Sofia Padani magister kedokan kerja izin akan kami bacakan cp beliau terima kasih terima kasih terpulis dokter Sofia Wardani magister kedokan kerja S1 beliau adalah dari FKUI dan dilanjutkan dari S2 juga dari FKUI dari bagian kedokan kerja ya dok kemudian saat ini beliau adalah dosen TAP non-PNS di UPN Petran Jakarta kemudian juga merupakan dokter di perbarik senter dan reviewer komite etik UPN Petran Jakarta dan saat ini sedang melanjutkan program dokter beliau kepada dokter Sofi selamat sore dok sore dok kami persilahkan baik terlalu sebanyak dokter mutia izin share berapa menit dok mohon maaf mohon izin dok 15 sampai 20 menit silahkan dok 15 sampai 20 menit sudah kelihatan ya dok ya siap sudah dok terima kasih banyak dokter mutia kesempatannya selamat siang saya ucapkan sore selamat sore saya ucapkan kepada Pak Dekan Ibu Kaprodi Dr. Soroy dan teman-teman dari UPN Petran Jakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Dr. Sofia Wardani yang nanti insya Allah menjadi staff pengajar di S2 Science Biomed ini cuman sekarang masih pendidikan di S3 jadi masih belum bisa mengajar untuk sore hari ini saya singkat saja jadi saya hanya memberikan suatu gambaran menyeluruh terkait tentang minatan hiperbarik ini mungkin ada beberapa teman yang sudah mengetahui terkait dengan hiperbarik ini dan juga ada yang belum nah cakupan yang akan saya bahas sore hari ini itu adalah bagaimana legal standingnya terus kemudian definisi cakupan pembelajaran dan ruang lingkung pekerjaan nanti ini saya mungkin agak cepat-cepat aja ya Dr. Mutia ya karena udah terlalu sore jadi biar kita diskusinya aja lebih panjang untuk legal standing gitu ya jadi sebetulnya hiperbarik medicine ini sudah diakui baik secara internasional dan itu sudah lebih dari 100 tahun yang lalu ya jadi banyak orang bertanya terus kenapa kok saya baru tau ya dok ada pelayanan hiperbarik ini atau ada spesialistis ini gitu ya kan ya karena memang kita itu niche jadi kita tuh sangat-sangat sedikit jumlahnya baik di Indonesia ataupun di luar negeri untuk di Indonesia sendiri yang spesifik untuk hiperbarik itu sepanjang pengetaruan saya ya mungkin mohon maaf koreksi kalau memang saya salah itu ada di UI di bawah kedokteran kerja kemudian ada di UNER di bawah kedokteran fisiologi lalu kita di sains biomedis gitu ya mungkin di universitas yang lain ada tapi yang jelas ahlinya itu memang berkumpulnya di antara di Jakarta atau di Surabaya nah pelayanan hiperbarik sendiri itu sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah ya pemerintah itu sadar bahwa terapi oksigen hiperbarik itu merupakan suatu terapi dengan risiko yang tinggi sehingga harus diatur dengan ketat permasalahannya kembali lagi kita kekurangan SDM kita kekurangan dokter yang memahami tentang terapi oksigen hiperbarik kita juga atau yang penyelaman ya atau juga kita juga kekurangan nurse perawat yang bisa bekerja sebagai tender ataupun orang-orang yang memang misalnya latar belakang teknik kita memahami tentang bejana tekan seperti itu ya nah terapi oksigen hiperbarik sendiri itu sudah mempunyai beberapa penyakit yang menjadi indikasi jadi setiap tahun European Committee for Hyperbaric Medicine itu mengadakan suatu konferensi untuk menambahkan atau mengurangi penyakit-penyakit yang memang bisa diterapi oleh hyperbaric oxygen therapy jadi itu semua berdasarkan dari berbagai macam uji klinis yang dikumpulkan di seluruh dunia apabila mereka sudah masuk ke dalam suatu kategori misalnya dia sudah memenuhi apa namanya kategori A maka itu akan menjadi suatu indikasi nah hingga saat ini ada sekitar 16 penyakit yang ditetapkan sebagai indikasi yang diakui secara oleh FDA dan ini yang lega artis jadi pemberian trapeoxigen hiperbarik yang menurut saya itu adalah lega artis gitu ya diantaranya seperti pada penyakit dekompresi kemudian cross injury kemudian abscess bahkan anemia pun juga bisa gitu ya nah kalau dilihat teman-teman saya tidak tahu mungkin ada berapa banyak yang berminat ke hiperbarik ya kita bisa lihat bahwa ilmu kita itu menyeluruh kepada semuanya jadi kita tuh merupakan suatu bidang yang adjuvan yang kita membantu bidang atau spesialisasi lain gitu ya mencapai tingkat kesembuhan yang paripurna seperti itu apakah lalu kemudian orang yang diterapi oksigen hiperbarik lalu tidak ditreatment misalnya untuk contohnya misalnya seperti ini delay radiation injury gitu ya apakah kalau misalnya orang habis diradiasi kemudian dia tidak ditreatment oleh alibadannya udah masukin aja hiperbarik gak seperti itu konsepnya gitu ya jadi kita sebagai satu terapi adjuvan kita itu masuk ke seluruh bidang ilmu gitu dan ini akan semakin bertambah karena semakin banyaknya penelitian-penelitian di tingkat klinis ataupun di tingkat biomolekuler untuk mendukung berbagai macam yang misalnya selama ini misalnya studi kasus kalau ditemukan ternyata dia bisa mengobati diabetes dan sebagainya nah definisi kalau untuk penyelaman dan subakwatik jadi berdasarkan namanya sendiri penyelaman itu kita bisa membagi menjadi dua yaitu penyelaman basah dan penyelaman kering penyelaman basah itu contohnya kalau penyelam kemudian penyelaman kering itu penyelaman di dalam hyperbaric chamber atau misalnya di dalam kaisong nanti kalau suatu saat Indonesia misalnya membangun apa namanya terowongan bawah tanah dengan tekanan yang lebih tinggi kemudian pekerjanya bekerja di dalam tekanan tinggi tersebut sehingga berhari-hari dan disitulah pekerjaan kita kemudian subakwatik itu segala sesuatu yang berhubungan dengan akwatik seperti underwater diving kemudian kita juga mengetahui bagaimana hewan atau lingkungan yang baik untuk melakukan penyelaman dan sebagainya nah ini nanti kita akan banyak berhubungan dengan risiko-risiko yang terjadi pada penyelam nah ini secara singkat apa sih yang disebut dengan terapi oksigen hiperbarik terapi oksigen hiperbarik itu banyak yang sering salah kaprah jadi mereka bilang masuk ke dalam chamber lalu menghirup oksigen dengan tekanan tinggi jadi itu yang sangat-sangat salah oksigennya tekanannya tidak tinggi tapi lingkungannya yang kita tinggikan tekanannya sehingga apa yang diharapkan jadi kalau kita lihat di kurva ini ada dua garis yang satu berwarna merah dan satu berwarna biru garis yang berwarna merah ini merupakan garis di mana hemoglobin itu akan berikatan dengan oksigen jadi kita bisa lihat bahwa kita itu mempunyai keterbatasan mau misalnya kita menghirup oksigen 100% melalui kanul itu pun juga tidak akan meningkatkan kadar oksigen dalam plasma secara signifikan dan akhirnya apa yang dilakukan yang dilakukan itu adalah kita masuk ke dalam suatu ruangan lalu ruangannya itu diberikan tekanan menggunakan kompresor manusia lalu dengan tekanan yang tinggi ini sesuai dengan pengukum fisika yang berlaku maka dia akan melarutkan oksigen dalam jumlah yang sangat tinggi yang sangat tinggi yang saking tingginya apabila seandainya kita dikeluarkan seluruh sel darah merah kita dari dalam tubuh lalu kita hanya menghirup oksigen saja di dalam diganti jadi plasma diganti kita masih tetap hidup dan itulah prinsip yang disebut dengan life without blood oleh profesor Buirima itu penelitian di tahun 1960 jadi kalau saya bilang ilmu ini itu sebetulnya sudah tua jadi dia bukan bukan suatu ilmu baru yang baru ditemukan gitu ya tapi kita tuh bahkan dulu waktu kejadian influenza 100 tahun yang lalu ini kan kemarin kita covid kemudian kan kita pernah ada pandemi flu itu sebetulnya sudah ada laporan-laporan kasus yang membuktikan bahwa terapi oksigen hiperbari itu bisa digunakan untuk pandemi influenza tapi zaman dulu itu perkembangan ilmu biomolekuler itu belum semasih seperti sekarang kalau sekarang kita sudah punya terlalu banyak parameter yang bisa kita gunakan untuk menilai efektivitas dari suatu treatment nah kemudian yang kedua kita akan diperkenalkan secara umum terapi oksigen diperbarik itu adalah suatu adaptasi jadi kalau misalnya mungkin ini malah persamaan kita dengan kedokteran olahraga ya jadi dimana badan kita itu akan selalu beradaptasi dengan stres dan dalam hal ini kita memberikan stres ke dalam tubuh kita berupa peningkatan oksigen hiperbari dan ini adalah secara singkat kita nanti akan mempelajari terkait dengan dosis dan ini hanyalah salah satu dosis klinis nanti kita akan mempelajari berbagai macam tabel seperti US Navy 5 US Navy 6 kapan mereka digunakan dalam kasus apa mereka digunakan jadi tidak pernah ada one fit for all jadi walaupun misalnya terlihat oh ya sudah dimasukkan saja ke dalam hyperbaric chamber semua orang dilakukan treatment secara bersama-sama tapi percayalah di tingkat biomolekuler akan mengaktifasi jadi oksigen itu akan mengaktifasi jalur-jalur molekuler tertentu tergantung dari penyakit yang diderita oleh kasian nah kemudian ini yang mungkin sekarang ya paling sering sekali itu dikaitkan dengan aging seperti itu jadi hyperbaric oxygen therapy itu jargonnya kalau misalnya mungkin teman-teman sering mendengar di luar oh itu untuk wellness untuk anti-aging itu untuk kebugaran tidak salah tidak salah sebetulnya karena di tingkat biomolekuler itu mereka memang sudah menemukan bahwa ternyata terapi oksigen hyperbaric itu memang meningkatkan stem cell stimulation jadi beberapa pasien saya yang sudah sampai puluhan tahun treatment hyperbaric itu mereka bukannya makin tua tapi makin mudah gitu ya jadi boleh dicoba kalau memang itu ya jadi saya sudah kalah sudah kalasat ya sama pasien-pasien saya kemudian suppression juga suppression of cellular senescence jadi kita tahu bahwa semakin tua telomer kita semakin memendek ternyata dengan terapi oksigen hyperbaric itu dia turun penanda untuk penuaannya gitu ya jadi seperti seolah-olah promosom kita itu ter steady state gitu ya dia tidak memendek gitu kemudian yang ketiga itu adalah peningkatan dari aktivitas antioksidan jadi ini banyak sekali pasien-pasien saya yang juga akhirnya mereka itu melakukan treatment hyperbaric itu sudah tidak lagi untuk pengobatannya contoh misalnya dia datang dengan luka kemudian di terapi oksigen hyperbaric dia merasakan lebih segar badannya dan akhirnya dia tidak mau copot gitu ya karena ini terjadi peningkatan antioksidan activity kemudian yang keempat itu adalah penurunan dari reaksi-reaksi inflamasi di dalam tubuh gitu ya nah ini banyak sekali akhirnya digunakan untuk pasien-pasien dengan reumatoid artritis dengan pasien dengan autoimun gitu ya bahkan ada yang GERD dan asma itu mereka mencari pengobatan ke hyperbaric padahal sementara tadi kita lihat ya bahwa itu tidak masuk ke dalam indikasi gitu tapi sampai sedemikian jauh penelitian-penelitian biomolekuler gitu ya yang dapat digunakan untuk menunjang apakah hyperbaric ini bisa digunakan atau tidak untuk penyakit yang lain kemudian angiogenesis enhancement ya ini sangat-sangat bagus sekali untuk pasien-pasien post-stroke ya jadi saya melihat sendiri hasil MRI mereka setahun sebelum dengan sesudah dia diterapi hyperbaric otaknya itu betul-betul banyak sekali pembeluh darah baru ya jadi ringgun sekali gitu ya di nah ini adalah salah satu contoh kasusnya ya jadi yang di sebelah kiri itu kalau misalnya kita melakukan treatment tanpa menggunakan terapi oksigen hyperbaric kita bisa lihat bahwa terjadi perbaikan terjadi penutupan luka tapi bentuknya seperti itu sementara kalau yang di kanan kita bisa bandingkan ini adalah pasien-pasien yang diterapi oksigen hyperbaric jadi seperti dia dilem dari ujung ke ujung tanpa dilakukan treatment apapun hanya wound care standar seperti itu ya nah jadi saya itu berharap adalah dengan banyaknya dokter-dokter yang memahami tentang terapi oksigen hyperbaric maka kita bisa menyelamatkan atau meningkatkan kualitas hidup lebih banyak lagi pasien kita nah walaupun sekarang terapi oksigen hyperbaric itu belum masuk ke dalam ranah BPJS ya mungkin ini agak out of topik gitu ya tentang pembiayaan tapi kami dari ini dan juga perdoklah gitu ya perhimpunan itu sedang mengusahakan gitu ya minimal untuk penyakit-penyakit emergensi seperti penyakit dekompresi itu harusnya bisa ditreatment dengan BPJS dan kita berharap suatu saat nanti gitu ya untuk luka-luka seperti ini pada saat nanti banyaknya pusat-pusat terapi oksigen diperbarik banyaknya dokter yang menguasai terapi oksigen hyperbaric perawat terapi oksigen hyperbaric dan juga teknisi ya diharapkan orang-orang atau pasien-pasien yang memang mereka membutuhkan sesuai dengan indikasi itu bisa mendapatkan pelayanan terapi oksigen hyperbaric lalu bagaimana cakupan pembelajaran karena ini S2 jadi terdiri dari 4 semester ya mulai dari semester 1, 2, 3, dan 4 untuk semester 1 ini saya bagi kira-kira menjadi 3 bagian gitu ya jadi nanti teman-teman akan mempelajari hal-hal yang umum ya seperti filsafat dan yang jelas teman-teman sudah melakukan suatu literatur review ya jadi dari awal itu kalian sudah teman-teman ini sudah sudah tahu bahwa saya akan masuk ke sini saya sudah membuat apa yang menjadi peminatan saya ya pastinya nanti dengan bimbingan dari dosen-dosen di peminatan tersebut gitu ya kan dan mulai melakukan suatu literatur review yang terfokus sehingga diharapkan nanti pada saat semester 4 Anda sudah sudah bisa lulus gitu ya kan kemudian nanti di semester 2 ini secara umum adalah di peminatan semua 18 SKS gitu ya jadi di sana nanti kita akan belajar tentang bagaimana basicnya fisika fisiologi patofisiologi patobiologi lalu juga kerja di penyelaman dan kemudian di semester 3 kita mulai masuk ke dalam hal-hal yang berbau patologi ya jadi mulai dari penyakit laboratorium ya kan kemudian juga disesuaikan dengan berbagai laboratorium yang ada di UPN Veteran Jakarta termasuk diantaranya adalah stem cell kemudian juga nanti mungkin bisa bekerjasama dengan neuroscience atau penelitian-penelitian di bidang kraftifasikan diperbarik dan sebagainya lalu di semester 4 ada tesis dan publikasi internasional nah untuk di UPN Veteran Jakarta sendiri ya karena kita berbasis dari biomedicine maka riset-riset yang menjadi payung penelitian di sini itu adalah yang semuanya berbasis biomedicine ini adalah perbedaannya dengan di UI waktu saya di UI saya mempelajari terkait dengan kedokteran kerja jadi semuanya itu harus dikaitkan dengan kedokteran kerja apakah dia penyelaman apakah populasi pekerja dan sebagainya sementara kalau di UNER itu karena dia berada di bawahnya fisiologi jadi dia lebih ke arah fisiologi-fisiologi nah sementara di kita kita ditingkat di biomolekuler nanti dibebaskan Anda mau bikin penelitian di hewan atau di manusia karena dua-duanya kita mempunyai chambernya dan mungkin kita satu-satunya di Indonesia universitas yang mempunyai chamber manusia dan juga chamber hewan lalu bagaimana dengan ruang lingkup pekerjaannya ini dokter sebetulnya oh tinggal dikit lagi ya dok ya silahkan dokter oke ini udah yang terakhir jadi sebetulnya gak usah khawatir selama Anda berusaha pekerjaan pasti banyak karena kenapa memang ini sedikit sekali yang menguasai sedikit sekali yang menguasai Anda bisa bekerja di lepas pantai Anda bisa untuk perusahaan-perusahaan salvage atau perusahaan-perusahaan perkapalan itu terkait dengan atau tim SAR itu juga bisa kemudian kita juga berhak untuk mengeluarkan yang namanya medical certificate fitness to dive jadi ini adalah salah satu contoh kalau di luar negeri semua orang yang misalnya dia itu mengalami fase tidak menyelam selama waktu tertentu katakanlah misalnya 3 bulan maka dia untuk bisa kembali bekerja itu dia harus ada fit to dive atau misalnya orang itu habis terkena penyakit dekompresi tapi dia adalah seorang pekerja bawah pekerja underwater nah pasti perusahaannya meminta nah itulah tugas kita di sana kemudian untuk apa namanya bekerja human hyperbaric atau mungkin di sini teman-teman ada yang dokter hewan karena kita sudah mentreatment dua hewan yang satu dengan post-stroke kalau tidak salah yang satu dengan guilen bari dan dua-duanya alhamdulillah membaik gitu kondisinya nah kemudian juga ada beberapa hyperbaric oxygen therapy center di rumah sakit ini saya cuma sedikit saja yang saya masukkan gitu ya dan juga ada juga yang di klinik gitu dan kemudian ini juga di pusat pendidikan jadi kalau di pusat pendidikan mungkin yang paling besar itu kalau di Jawa ya di Hang Tua di Surabaya Oke sekian dokter Mutia pemaparan dari saya terima kasih saya kembalikan kepada dokter baik terima kasih dokter Sofi baiklah Bapak Ibu peserta webinar kami persilahkan untuk kita dapat melakukan tes di tanya jawab Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan mohon sebutkan nama kemudian sel instansi serta ditujukan kepada pembicara yang mana kepada Bapak Ibu kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin untuk bertanya dokter silakan dok ini dokter mohon izin berkenakan nama saya dokter nama saya Hendra Leoforsta saya dari instansi RSUD masuk di Jodono dokter dulu saya alumni UPN terus mungkin sekarang ini dokter Maria dokter Sorellardo itu mungkin sudah lupa saya dulu mungkin tahun 2010 dokter saya dulu diajar sama dokter dokter semua salam hormat buat saya dokter saat ini saya sedang melakukan pendidikan dokter dengan dokter untuk spesialis sekarang lagi selesai mohon izin untuk bertanya dokter ini terkait dengan profesi spesialisasi saya untuk penggunaan hiperbaric chamber ini kira-kira tadi kan dokter sudah jelaskan dokter untuk beberapa jenis penyakit dokter ya cuma disini saya cukup tertarik dokter untuk terapi oksigen ini tuh bisa gak sih dok untuk digunakan untuk terapi-terapi pada pasien dengan penyakit kritis mungkin beberapa jurnal saya sempat searching juga tuh masih sangat sedikit penggunaan hiperbaric chamber pada pasien-pasien penyakit kritis dokter cuma disini saya melihat kayaknya ada sedikit inovasi si dokter untuk terapi 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 pada pasien-pasien seperti sepsis yang organ perfusi organnya tuh kurang gitu kayaknya mungkin sedikit mungkin ya mungkin ada suatu saat mungkin ada suatu inovasi atau harapan itu kira-kira ada gak sih dok jurnal atau memang sedang dalam proses penyelitian penggunaan hiperbaric chamber pada pasien penyakit kritis seperti itu sih dokter mungkin terkendala kalau saya baca karena alat-alat beberapa kayak ventilator mungkin agak tidak bisa menyesuaikan tekanan roksikin yang tinggi seperti itu mungkin ke dokter demikian dokter pertanyaan dari saya mohon izin dokter dokter ditujukan untuk dokter Sofia berarti ya terapi oksigen untuk penyakit kritis seperti itu ya dok baik silahkan dokter Sofia terima kasih dokter waduh saya itu sangat-sangat senang sekali jadi mungkin saya bisa cerita kalau di luar negeri terapi oksigen hiperbaric itu berada antara di bawahnya ICU atau di bawahnya IGD jadi mereka itu tidak yang berdiri sendiri jadi mereka itu sudah punya apa punya cantolan atau bahkan di bawahnya anestesiologi gitu dok jadi kalau yang tadi dokter bilang itu saya tuh sudah mentreatment ya pasien-pasien dengan gas gangren kalau sepsis memang tidak ya jadi seperti yang dokter bilang bahwa untuk ventilator dan sebagainya itu sulit gitu ya tapi sebetulnya itu bisa bisa dilakukan kenapa karena memang chamber yang ada di Indonesia itu belum dilengkapi dengan ventilator yang kuat dengan tekanan tinggi tapi kalau di luar negeri dok itu kita sudah melakukan operasi di dalam chamber seperti jadi dan itu memang sedikit sekali ya itu tadi saya balik lagi saya bilang ya sedikit sekali penelitinya sedikit sekali orang yang memang tertarik untuk mempelajari terapi oksigen diperbari bahkan pas pada saat saya pernah apa namanya berhubungan dengan salah satu saya butuh jurnalnya gitu ya saya minta jurnalnya mereka tuh senang sekali gitu ya ini apa namanya yang dari Australia ini gitu dia bilang kita itu komunitas yang sangat-sangat sedikit ya kita tuh seperti nyari tidak diakui gitu ya kan padahal kita tuh ada gitu nah jadi dibutuhkan banyak sekali orang-orang seperti dokter yang berpikir out of the box gitu jadi di luar dari SOP yang selama ini memang sudah dikerjakan seperti dokter apalagi dokter adalah seorang spesialis gitu ya jadi justru ini yang sangat-sangat bisa menyebatani antara akademis S2 ya karena S2 itu kan kita basic S2 S3 kan basicnya itu adalah penelitian ya dok ya sementara kalau spesialis itu kan adalah suatu profesi gitu jadi suatu keahlian gitu ya kan sehingga itu adalah dua hal yang memang sangat-sangat jauh berbeda gitu jadi kalau misalnya Anda bertanya apakah bisa untuk sepsi bahkan untuk COVID pun bisa dok jadi untuk COVID itu ya di saya sempat membuat sih suatu literatur review juga terkait COVID ya COVID dengan neurologi kelong COVID COVID dengan yang COVID akut ya terapi daripada COVID akut jadi di Cina waktu kemarin kita ada Delta ya Delta itu kan lumayan menghabiskan apa ya menguras dalam tanda kutip ya ruangan ICU ya kan nah akhirnya di Cina itu karena banyak pusat-pusat di perbaris di universitas akhirnya mereka memasukkan pasien-pasien kritis yang seharusnya masuk ICU tapi tidak mendapatkan tempat di ICU untuk masuk ke dalam hyperbaric chamber dan yang terjadi itu dok adalah mereka dalam waktu kurang dari 5 hari hampir semua ya tidak tidak semua ya jadi hampir semuanya ya itu mereka sembuh sembuh itu dalam artinya mereka itu sudah tidak ada lagi gejara sesak nafas dan mereka bisa pulang seperti itu dan itu dipublikasikan ya cuman sayangnya kalau dalam bahasa bahasa China gitu ya jadi memang agak sulit kita untuk mencintasi jurnal tersebut kecuali kita meminta langsung kepada si penelitinya gitu ya sampai akhirnya di Oslo itu mereka melakukan pusat studi untuk treatment RCT di seluruh dunia hyperbaric dan waktu itu saya sempat diajak memang gitu cuman sayangnya UPN waktu itu belum punya hyperbaric chamber dok kalau waktu itu UPN punya hyperbaric chamber saya pasti langsung meng-OKK dan kita akan ikut protokol itu gitu ya kan jadi untuk membuktikan bahwa bagaimana terapi oksigen hyperbaric satu di fase akut COVID dia itu lebih baik atau sama seperti kalau kita memberikan ventilator ya kan karena kalau ventilator kan bedanya kan dia dikasih udaranya yang ditekan ya dok betul nggak ya kan dikasih tekanan tinggi tapi masalahnya untuk kelarutannya dalam plasma dia masih tetap dibatasi oleh hemoglobin kemudian yang kedua itu kan dia banyak sekali inflamasi di dalam paru-parunya seperti itu ya jadi banyak sementara bedanya dengan hyperbaric itu pada saat kita kasih tekanan yang tinggi oksigen itu akan langsung masuk atau langsung berdifusi dok ke dalam jaringan jadi kalau misalnya pasien saya ada yang luka untuk terapi hyperbaric kalau dia tidak tidak bermasalah dok itu lukanya saya buka dok dan itu nyeri hebat si pasiennya seperti itu gitu ya kan jadi kita selalu berdasarkan apa namanya hukum-hukum fisika biomolekuler dan sebagainya jadi saya sangat berterima kasih gitu ya kalau memang misalnya nanti kita bisa kerjasama untuk bikin penelitian ya terkait itu gitu dok terkait sepsis gas gang karena jelas itu akan banyak sekali apa namanya membantu ya bermanfaat di klinis gitu ada alternatif lah kalau misalnya nanti dokter apa namanya aduh kayaknya ini pasien saya udah gak bisa apa-apain lagi nih gitu ya kan rata-rata seperti itu sih dok rata-rata yang datang ke tempat saya adalah pasien-pasien yang sudah ditolak di spesies jadi yang sudah desperate yang sudah ya sudah lah saya sudah pasrah terserah mau apa gitu iya kan tapi ternyata malah seperti back to life gitu pasien-pasien saya itu dan itu yang yang paling membuat saya bahagia menjadi praktisi hyperberry begitu dok baik dokter Sofya terima kasih pencerahannya ini saya juga jadi sedikit ada inovasi ada berpikir oh ternyata memang kalau berkembang dok ya manfaatnya banyak sekali dok pertama kalau di bidang saya pasien-pasien yang kritis ini mungkin satu saat ya cukup menarik sih dok mungkin satu saat mungkin bisa bertemu dok kapan-kapan dok supaya saya bisa aplikasikan ke pasien-pasien saya mau ternuh dokter untuk masukkan arahannya dokter sama-sama dok terima kasih dokter Sofi izin ini dari Bapak Fadli nanti meminta untuk rekaman webinar untuk program biomedis ini ya pak ya dan yang tadi sudah dipaparkan nanti izin nanti nanti akan dari tim adminnya yang akan memberikan ya pak ya seperti itu pak Fadli baik mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu peserta seminar izin dokter ya silahkan dokter Irma Assalamualaikum dokter Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh silahkan dokter Irma iya dokter dokter saya izin untuk bertanya sekaligus mau kirim salam ke dokter-dokter dosen-dosen saya sekalian semoga sehat-sehat semua dokter iya disampaikan terima kasih iya dokter saya mungkin ada ketertarikan untuk yang di konsentrasi atau yang di bagian neuroscience tadi dokter Taufik Bapak Dekan sudah menjelaskan juga mungkin saya ada pertanyaan mengenai kalau di Indonesia sendiri kira-kira kalau neuroscience ini ada gak ya dok kayak perkembangan kan kebetulan saya radiologi dokter izin yang saya baca-baca mungkin di luar negeri itu udah ada tentang neuroscience yang berhubungan untuk neurobehavior atau kognitif jadi kita bisa melakukan penelitian atau mungkin kita bisa periksa pasien atau pasiennya kita studi menggunakan fungsional MRI gitu dok jadi kita bisa tahu oh orang ini dengan otak seperti ini ternyata akan seperti ini kira-kira kalau di neuroscience yang di biomedicine ini akan dipelajari seperti itu juga gak ya dok kan saya masih mencari gambaran kira-kira untuk neuroscience ini kira-kira akan nyambung dengan saya yang di bidang radiologi atau enggak saya sambil cari-cari literatur juga yang dari luar ternyata memang ada pengembangan atau sedang dikembangkan yang neuroimaging plus neuroscience itu dokter kurang lebih seperti itu dokter mohon arahannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Irma jadi pertanyaannya ditujukan kepada adekan ya dokter Irma ya mohon izin padekan ini untuk neuroscience sendiri terhadap fungsional MRI dan nanti untuk penelitian neurobehavior dan neurokognitifnya apakah ada perkembangan yang baik di Indonesia untuk bisa dilakukan diterapkan terhadap pasien-pasien yang berkaitan dengan nanti juga kegiatan dokter Irma sebagai radiolog gitu dok oke terima kasih dokter Irma salam kenal ya di Indonesia ini bidang neuroscience itu dipelajari pada level S2 jadi kalau yang S2 itu pun dia tidak ada bidang yang betul-betul langsung ke neuroscience dia hanya peminatan di bidang neuroanatomi jadi kalau ada S2 misalnya kan saya alumus gajah mada di gajah mada itu ada peminatan ada bidang S2 biomedic anatomi nanti disitu ada peminatan saya misalnya ngambilkan neuroanatomi yang mau tidak mau saya harus mempelajari tentang neuroscience nah kalau di tempat lain juga seperti itu di Indonesia jadi masih di bawah satu bidang yang disebut dengan bidang anatomi kalau di luar negeri lain dia memang sudah jadi bidang sendiri kan saya misalkan contoh di Harvard Harvard itu sudah neuroscience and neurobehavior yang paling maju itu di Amerika dan Jepang di Jepang apalagi di beberapa center yang pernah saya apply dulu sekitar awal tahun 2000 itu di Kyoto University pada waktu itu memang luar biasa sudah jadi bidang tersendiri di Indonesia sendiri masih di bawah anatomi nah itu sebabnya kita di S2 ini neuroscience ini kita mencoba memberikan pendekatan lain yang lebih praktis ada dua kata kunci di biomediknya UPNI dokter Irma yang pertama kita itu biomedis biomedisin jadi apply-nya pada kedokteran tapi disitu juga kita berbicara tentang promotive and preventive jadi kita akan mempelajari pertama otak normal otak dalam keadaan normal itu artinya dokter Irma itu kalau mengikuti bidang S2 biomedik ini kemudian mengambil peminatan itu maka dokter Irma akan pertama belajar tentang basic science di bidang neuroscience itu semester 1 dan 2 itu akan diajar basic itu seperti apa misalnya kita mempelajari tentang aspek-aspek molekuler kalau saya boleh gunakan istilah lebih lebih apa simple ya kita akan mempelajari tentang subsistem sistem sampai suprasistem jadi yang suprasistem itu behavior dalam pengertian yang lebih lebih apa luas lebih luas ya tapi kalau subsistem itu lebih kepada molekuler dan biologik nah di kita di UPN ini mempelajari bidang itu pada tiga level ini jadi dari molekuler subsistem sistem ya anatomi makro sampai suprasistem yang saya sebut tadi itu neurobehavior untuk kepentingan klinis pendidikan atau praktis jadi toh kalau dokter Irma itu seorang radiolog tetap akan mendalami aspek normal daripada sistem saraf neuroscience nah kalau kita lihat penggunaan alat-alat ya alat itu kan ada yang hari ini untuk di bidang neuroscience itu dua jenis alat yang sangat penting itu yang terkait dengan fisiologi darah dan listrik gitu ya termasuk disitu adalah magnet nah disitu berkembanglah kemudian alat-alat yang MRI spek bahkan ada spek spektro fotometri yang lebih canggih atau mungkin yang alat-alat yang hari ini dikembangkan di tingkat militer jadi sedikit saya sampaikan ke teman-teman sini di DARPA DARPA itu salah satu subdivisi daripada CIA ada satu bidang yang khusus mempelajari tentang neuroscience dan neurobehavior tapi tujuannya untuk apa untuk rekayasa otak brain engineering nah mereka menemukan alat yang jauh lebih hebat daripada yang kita kenal hari ini ya mereka misalnya bisa menemukan alat yang bisa dari jarak jauh itu non-invasif jarak jauh non-invasif tapi bisa mengubah struktur otak orang pada level fungsional bukan pada level struktural itu di DARPA artinya apa saya mau ceritain ini kemajuan di bidang teknologi kedokteran di bidang otak ini sungguh luar biasa tapi kita di UPN ini dua sasaran kita orang itu lulus itu terutama preventif mempelajari tentang otak untuk kepentingan preventif dan kedua untuk kepentingan promotion walaupun sebenarnya ilmu ini juga bisa dipakai untuk kepentingan kuratif nah jadi kalau kita hubungkan dengan dokter Irma yang seorang radiolog misalnya itu pasti akan tahu tentang otak karena kita belajar pertama di semester 1-2 itu tentang anatomi sampai tentang biokimia daripada otak kita mendalami tentang brain energy misalnya itu diajari nanti jadi memang mau tidak mau orang harus ilmu dasar harus kuat jadi di S2 ini kalau dia dokter kita lebih mudah mengajarnya kalau yang lain kita beli matrikulasi kalau yang bukan bidang kedokteran atau dia medis tapi non-kedokteran kita beli matrikulasi yang jelas bahwa neuroscience itu mulai dari basic itu kita ajar disini pada 2 semester nah tapi pada semester 3 itu kita punya terapan di bidang non-medis klinis kita punya neuromarketing kita mempelajari tentang penggunaan pengetahuan tentang otak ini di aspek marketing untuk iklan untuk mengubah pikiran orang terkait dengan pemasaran atau di bidang neuroeducation bagaimana mengoptimalisasikan dalam bidang pendidikan nah tapi pada dasarnya basic science itu bisa dipakai juga oleh para klinisi itu makanya biomediknya kan biomedik terapan disini nah lain halnya dengan kalau kita mendalami misalnya neuroscience sebagai bagian anatomi itu memang murni yang kita pelajari itu adalah neuroscience secara murni jadi mulai dari aspek biologi kimia biokimia fisiologi anatomi tapi kalau di kita lebih luas dia lebih memberikan kepentingan pada aspek pemasaran kenapa ini penting seorang radiolog itu apalagi seorang dokter harus memahami ini tadi saya bilangkan ada 4 alasan salah satunya kebutuhan pasar dengan penemuan alat-alat yang super canggih hari ini pengetahuan dasar di bidang anatomi ini harus kuat harus betul-betul betul-betul kuat makanya kita mencoba memberikan ini pada semester 1 dan semester 2 itu saya kira dokter dokter Irma mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih terima kasih banyak dokter mungkin sudah lebih paham gitu ya dokter Irma ya sudah dokter terima kasih penjelasannya jadi lebih terbuka lagi terima kasih terima kasih ditunggu di peminatan neuroscience dokter Irma amin dokter terima kasih dokter baik sama-sama terima kasih mohon izin Bapak Dekan ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Vikram dari Bangsul Selbar mohon dijelaskan kelebihan peminatan neuroscience mental health dan human performance jika dibandingkan dengan peminatan psikologi industri untuk kinerja SDM terutama di perusahaan perbankan seperti itu Pak Dekan iya kita disini ajarnya basic science jadi orang itu mengetahui dari dasar dari hulunya kalau di psikologi itu kan hilir psikologi ada mata kuliah namanya biosikologi atau psikofisiologi itu ada tapi hulunya itu tidak diajar tentang anatomi neuroanatomi biologi nah disini kita memberi pengetahuan pada level hulu walaupun itu diberikan pada 6 bulan 1 semester tapi kalau kita kuat di aspek hulu ini kita terapan-terapannya akan sangat kuat saya kasih contoh ya saya kasih contoh yang sangat sederhana dalam penerapan apa namanya apa apa diperbankan itu dalam decision making misalnya pengambilan keputusan kita ini kan punya ini ini ilmu terapan ya sesuai dengan pertanyaan tadi salah satu kegiatan terpenting dari manusia itu yang namanya decision making pengambilan keputusan apakah saya memilih kue ini atau memilih kue itu gitu ya kalau pilihannya baru 2 gampang 1 2 anda bayangkan kalau pilihannya 3 otak lebih sulit pilihannya 4 kalau pilihannya 7 atau 11 lebih rumit jadi decision making ini salah satu fungsi luhur yang tertinggi daripada fungsi eksekutif yang tertinggi daripada otak manusia yang terapannya bukan hanya di bidang kedokteran diperbankan yang semuanya itu berbasis pada 2 hal yang pertama adalah kompetisi antara bagian otak yang namanya amigdala ya dan bagian otak yang namanya kortex prefrontal kompetisi dan kedua kerjasama antara 2 bidang ini supaya seseorang bisa membuat keputusan dengan baik decision making ilmu dasarnya tentang kinerja daripada amigdala dan prefrontal ini dia harus tahu dia harus tahu dia harus tahu amigdala itu kerjanya seperti apa gitu ya apa yang bisa distimulasi ya prefrontal seperti apa yang bisa distimulasi kalau ilmu dasar kerja daripada 2 organ ini 2 bagian otak ini diketahui dengan baik maka orang itu decision makingnya itu bisa lebih bagus itu satu ya terapan pertama kedua penerapan dalam soal regulasi emosi sifat-sifat di mana orang self-control itu lemah self-control yang lemah itu kan mempengaruhi banyak sekali kehidupan bukan hanya kehidupan keluarga tapi di bidang pekerjaan nah decision making ini self-control ini sangat dipengaruhi oleh kerja bagian-bagian otak yang sangat sinergi satu dengan yang lain nah kalau kita tahu komponen-komponen otak yang terlibat situ yang dipelajari dari ilmu anatomi di biologi atau biomedik yang tidak diajar di psikologi ini akan lebih mudah kita akan lebih gampang untuk mengatur ini jadi artinya Pak Wilkamp itu kita mempelajari mesinnya selama ini kan orang mempelajari tentang kalau motor motor itu jalan aja dia jalan udah bagus tapi kenapa dia gak jalan itu kita pelajari melalui komponen-komponen yang ada di situ jadi memang pengetahuan soal otak ini sangat luar biasa yang yang memang paling penting di bidang perbankan itu adalah decision making ya pengelolaan keuangan itu kalau Anda pelajari secara mendalam itu sebenarnya persoalan pilihan manusia saya kasih informasi ya kepada teman-teman yang non-kedokteran itu pemenang Nobel ekonomi namanya Daniel Kahneman itu bukan ahli ekonomi itu ahli neurosains coba dicek dua orang ya Daniel Kahneman salah satu yang memenangkan Nobel itu adalah Daniel Kahneman dan Risa Thaler itu dua orang pemenang Nobel ekonomi yang mengkritik ekonomi klasik di bidang marketing dan pengambilan keputusan tapi dua-duanya ahli otak basis risetnya itu otak manusia jadi gitu ya kalau mereka memahami dengan baik ilmu dasar ini yang tidak diajar di tempat lain selain di biomedik atau di bidang anatomi atau neurosains nah itu mudah lebih gampang itu dokter Muthia terima kasih terima kasih banyak Bapak Dekan mungkin sudah menjawab pertanyaannya Pak Fikram ya oke kemudian terkait dengan program magister biomedik apakah memungkinkan untuk dokter yang sedang dalam masa internship lalu jadwal kuliah dengan jadwal dinas malamnya apakah bisa dilakukan kemudian juga dengan dokter Yulia untuk kelas reguler sore ini sore apakah bisa lebih fleksibel atau dilakukan hanya pada kelas reguler saja seperti itu ya dokter Yulia ya jadi orang yang ini kan kita ini tujuannya memudahkan pengembangan ilmu ini jadi makanya kita buka fasilitas pendidikan yang mudah mudah itu bukan hanya dari segi kalau kontennya kontennya sama dengan apa yang dipelajari lain tapi kita mudahkan ini dengan pembelajaran online ada beberapa jenis pembelajaran ada offline online ada PJJ pembelajaran jarak jauh ya nanti di situ kita kalau pembelajaran online itu seperti zoom ya kalau PJJ misalnya kita berikan video yang bisa diakses anytime ada istilah synchronize orang bisa belajar pada satu waktu yang sama pembelajar dan pengajar ada juga di waktu yang berbeda tapi menggunakan bahan-bahan dari pengajar jadi dengan model pembelajaran kami ini online offline ada hybrid ada istilah hybrid juga ya ada istilah PJJ maka teman-teman yang internasif itu bisa bisa belajar secara online hanya saja waktunya diharapkan memang sesuai dengan apa yang sudah kami atur kita juga ini sekarang ini kan punya mahasiswa sekarang angkatan pertama itu yang apa yang rata-rata pekerja pekerja mereka dan mereka belajar nah nanti beberapa semester ke depan setelah kemungkinan semester ketiga ya itu ada praktikum nah anda offline tuh anda harus datang karena kita ingin memberi anda hands on terhadap kalau misalnya bidang saya kalau bidang saya di neuroscience kami akan hands on anda dengan otak itu seperti apa ini loh otaknya seperti ini kalau hiperbarik anda akan dibawa ke hiperbarik sehingga begitu anda lulus anda tahu oh iya saya pernah masuk hiperbarik loh kalau geomedicine juga begitu anda akan dikenalkan dengan praktik laboratorium termasuk disitu ada praktik-praktik yang sifatnya biologik instrumental pengenalan alat dan sebagainya jadi tetap ada metode online lebih banyak online ya lalu ada offline anda bisa datang anda anda datang untuk menambah pengetahuan anda lihat langsung alatnya jadi kalau anda lagi internasinya boleh bisa itu malah kami ini di UPN ini menyarankan itu menyarankan anak-anak yang asal mampu ya ini sekali lagi soal kemampuan ini lagi koas pun bisa kalau dia lagi koas itu kan sudah punya sarjana kedokteran sudah escape kan dia dia bisa melamar dengan menggunakan ijasa escape jadi kalau dia sarjana kedokteran misalnya di UPN itu kalau dia ini kembali soal mampu ya kemampuan dia membagi waktu kemampuan untuk belajar maka dari segi gelar itu dia akan punya begitu dia lulus dokter dia punya gelar biomedik sekaligus anda bisa bayangkan bagaimana ya ini akan mempermudah untuk pendidikan doktoral dan sebagainya jadi kami ini kami berikan kemudahan dari segi sarana-pasarana fasilitasi tanpa mengubah konten dengan tiga model tadi online offline dan pembelajaran jauh gitu ya mudah-mudahan bisa dipahami baik terima kasih banyak dok mungkin bisa menjawab ya untuk dokter Alivia dan dokter Yulia ya kemudian selanjutnya kembali dari Bapak Fadli apakah sains biomedis berkaitan dengan ekologi tingkah laku masyarakat karena Bapak Fadli ini mempelajari ekologi tingkah laku hewan tetapi lemah pada pengetahuan tentang otak terutama pengetahuan fungsi otak pada hewan yang beliau pelajari jadi menanyakan apakah berkaitan dengan ekologi tingkah laku masyarakat seperti itu Pak Dekan kita memang tidak mempelajari tentang hewan kecuali mungkin pada hiperbarik ada animal hiperbarik dokter Sofia itu memang ada animal ada hewan yang kita pelajari tapi bukan tidak mungkin dalam penelitian dalam riset kita bisa menggunakan hewan untuk mempelajari tentang otak tapi secara secara apa namanya konten kurikulum yang kami susun kita langsung masuk ke otak manusia lalu apa hubungannya ekologi ekologi hubungan sekali kalau di IPB itu Pak Fali ada fakultas ekologi manusia salah satu jurusan fakultas ekologi manusia itu kan gizi di ilmu gizi manusia dipelajari di fakultas ekologi manusia itu otomatis hubungannya kuat sekali dengan pelajaran tentang otak manusia sehingga kalau kita implementasi ke dalam sistem yang lebih luas ini akan pengaruh besar pengetahuan tentang otak ini meskipun dalam kurikulum kurikulum yang kami susun itu lebih kepada aspek aspek yang sebatnya basic itu dokter mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Fadri baik Bapak Ibu apakah masih ada pertanyaan lagi karena sepertinya kita sudah semakin sore sudah hampir setengah lima sedikit ya silahkan Pak Fadri menarik ya program studi ini untuk S2 saya mengajar di fakultas perikanan di perikanan termasuk ada pelajaran tentang menyelam dan tinggal kehewan pada kedalaman tertentu ya itu kita pelajari kira-kira 20 tahun lalu atau 20 tahunan lalu saya sempat menemani atau berkolaborasi dengan seorang mahasiswa S3 dari Jepang yang mempelajari otak ikan khususnya khususnya ikan-ikan yang memiliki tingkah laku agresif saya tanya kenapa mempelajari tingkah laku ikan itu pada aspek otak gitu dia memberikan penjelasan bahwa kita mempelajari otak hewan terutama pada hewan-hewan yang agresif yang suka menyerang tapi pada ikannya dia dipelajari dia bilang itu untuk mempelajari atau ke depan untuk bagaimana merekayasa dari tingkah laku itu di dalam kerangka konservasi salah satunya untuk konservasi dan menjaga keragaman yang ada di alam begitu ketika itu kira-kira 20 tahun lalu ketika muncul ilmu ini saya berpikir bahwa ternyata di manusia artinya mempelajari otak ini bisa juga merekayasa sosial manusia mungkin itu terima kasih Pak Dr. Taufik Pak Dekan dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya sudah masuk di area ini saya mendapatkan informasi kemudian saya tertarik terima kasih terima kasih banyak Pak Padli mungkin ada tanggapan dari Pak Dekan silahkan Dok oh iya terima kasih Pak Padli Pak Padli dokter dari IPB di bidang perikanan dan pernah menjadi wakil dekat 3 di Tadulak oh beliau ini peneliti ya di bidang jadi pertanyaannya menarik sekali saya kira iya pengaruhnya begini ya ini mungkin di luar konteks ya di luar di luar sosialisasi bidang ilmu ini tapi menunjukkan pentingnya bidang ilmu dalam hal ini yang ditanya ke saya semua ilmu penting ya tapi terkait dengan yang ditanya ke saya ini kan saat ini riset-riset terkait dengan otak saya bilang tadi brain capital itu semarak sekali Amerika itu brain decay Rusia brain decay Korea brain decay Jepang itu ada di KDKT yang luar biasa nah mereka mempelajari itu dari molekuler ya sampai dengan supersistem supersistem itu adalah perilaku pada level yang lebih luas pada level komunitas salah satu yang dipelajari itu adalah agresivitas makanya di kami ini kita menamakan ilmu kesehatan matra jadi biomediknya itu ada kaitan dengan ilmu kesehatan matra apa itu matra matra itu suatu kondisi lingkungan yang berbeda dengan lingkungan sehari-hari selama ini Pak Fadli atau saya atau teman-teman dokter Mutia ini belajar tentang manusia dan ikan dalam kondisi normal tidak ada bencana tidak ada sesuatu yang terjadi jadi normal situasinya orang datang bisa dengan mudah orang tidak kaget orang tidak stres bagaimana kalau suasana tiba-tiba pandemi nah kita belajar otak itu disitu pada situasi yang disebut dengan situasi matra nah matra itu bisa udara darat dan laut di laut misalnya yang disebut situasi matra itu menyelam yang memang sudah berbeda fisiologi biokimia termasuk psikologi dan adaptasi otak nah itu kita belajar itu nah pada level yang lebih luas pada level masyarakat komunitas ini pasti pasti akan ada pengaruhnya ya itu sebabnya kita memperdalam mempertajam ilmu dasarnya ini harus kuat kalau dia kuat di ilmu dasar dia apply di bidang apapun dia jadi karena gak ada pekerjaan di dunia ini gak pakai otak gak ada satu pekerjaan pun yang tidak menggunakan otak gitu Pak Fadli terima kasih banyak Pak Fadli sudah membagi ini ya membagi peralaman dan masuk di ini saya kemalingan Dr. Mutia baik terima kasih banyak Bapak Ibu karena sudah menunjukkan waktu setengah lima ini webinar kali ini kita cukupkan sampai di sini terima kasih banyak kepada para pemberi materi Bapak Dekan FKUPN Veteran Jakarta Dr. Dr. Taufik Frederick Masyak kemudian Dr. Dr. Soroy Lardo spesialis nyakit dalam dan kemudian Dr. Sofya Wardani Magister Dokteran Kerja juga tak lupa kepada Wadek Satu dan Kaprodi yang juga telah hadir sehingga pada kesempatan kali ini kita telah dapat mendapatkan cukup info ya tentang kompetensi yang dapat diperoleh dengan mengikuti peminatan pada program Science Biomedics ini baiklah ya untuk Pak Padli tadi ada daftar hadir di chat di bagian atas Pak silahkan nanti bisa dilihat baik ya silahkan nanti dilihat ya Pak ya kemudian terima kasih atas keikusertaan Bapak Ibu sekalian dalam webinar kali ini selamat menikmati